Ini hanya sendiri gitu ya? Ini ya. Mau lihat. Ya ampun Besti, kalau udah lihat ratu bakso makan siapa sih yang gak kepingin? Berlokasi di belakang mall daerah kota Casablanca, ternyata bakso solo asli Pak D ini udah jualan dari tahun 86 Besti. Kasih bakso telur aja satu. Iya. Nah kalau aku pak baksonya aja, Pak terlihat diracikin aja gak apa-apa. Aku bakso uraknya dua, Pak yang gede. Ini gak ada tetelannya Pak D ya? Oh gak ada. Kalau lihat dari kuahnya ini kayak kuah-kuah... Gurih ya? Gurih. Pak D ya minta sendoknya mana? Pak D ya makasih. Dalam sehari bakso solo asli, Pak D bisa menjual ratusan mangkok. Dengan isian sawi, perbumbuhan duniawi, ditambah pilihan baksonya. Ada bakso urat, telur, dan bakso kecil. Semuanya bisa kalian pilih sesuai selera, apalagi diguyur dengan kuahnya yang gurih. Aduh ini sih best banget. Ini dia bakso-nya. Guri, gurih, 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 gurih. Coba bakso-bakso. Ini bakso-bakso perdamaian namanya? Gak ampun. Aduh Cez, dagingnya berasa banget. Ini tipikal bakso-bakso, kuahnya itu gurih banget. Baksonya kenyal, dia kayaknya etso bawang putihnya, etso bawang putihnya banyak banget. Harus pakai asem, sawos, pedas. Ini tambelnya. Sambelan. Lihat, ratu bakso dan Unces barbar banget deh nuangin sambelnya. Cukaan, mari. Biar hasem, gak jelatet ya. Wuhuuuy. 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 Aduk. Ini pasti sedap. Ini pasti endol kuahnya ya. Bismillah. Hmm, segera pisang. Sudah kuduga. Sudah kuduganya. Rawas pisang kabinah bina ya Allah. Bakso sendiri sangat populer dan dapat ditemukan di seluruh Indonesia. Mulai dari gerobak, pedagang kaki limas, sampai yang di restoran besar. Tapi tau gak sih besti, ternyata bakso juga berasal dari Tiongkok. Hal ini ditunjukkan dari istilah bakso. Dalam bahasa Hokkien, yang secara harfiah berarti daging giling. Karena kebanyakan penduduk Indonesia adalah muslim, maka bakso lebih umum terbuat dari daging halal seperti daging sapi, ikan, atau ayam. Bakso uratnya jujur ya, aku senang banget tuh liat. Dia uratnya full, kuahnya udah endol-curendol, tak endol-endol bunyuna. Satu porsi baso di sini harganya Rp25.000 besti. Masih ramah kan di kantong para pegawai ibu kota? Wah ini enak sih baksonya, aku suka banget kuahnya dia juara. Kuahnya gurih, baksonya juga dagingnya berasa banget, terus jenis baksonya tuh yang padet gitu ya Chas ya. Jadi dagingnya tuh banyak. Tuh, ini bakso telurnya. Guys, kalian wajibah cobain sih. Ini harganya berapa paling kalau satu urat dan dua? Kalau komplit pakai urat, pakai bakso telur ya? Jadi Rp25.000 besti bangkau lah, ini udah banyak banget loh. Enak, enak, enak. Hmm. Baksonya enak ya Pak Dek. Hayo, ngaku siapa di sini yang udah jadi pengen banget makan bakso karena ngeliat Teteh dan Ences? Ayo, kita rentin aja lah. Pak Dek, kami here Pak Dek. Boleh sini Pak Dek. Ini yang bikinnya Pak Deknya juara ya. Buah. Buah.